Sementara itu, banjir disertai longsor mengakibatkan jalan raya Pacitan Ponorogo lumpuh total dari dua arah sepanjang 2 km. Untuk bisa membuka jalur, alat berat pun dikerahkan. Seperti inilah kemacetan yang terjadi di jalan raya Pacitan Ponorogo, tepatnya dari desa Gegeran, kecamatan Arjosari, Pacitan. Kemacetan kendaraan menuju arah Ponorogo ini terjadi sepanjang 2 km. Hal ini terjadi akibat banjir luapan anak sungai Gerindulu di desa setempat. Selain mengenangi jalan raya, banjir juga membawa lumpur dari material longsor hingga menimbun badan jalan. Akibatnya, jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Pantauan dari tim kepolisian terdapat dua titik longsor di sepanjang jalur Pacitan Ponorogo. Untuk sementara waktu, jalur tidak bisa dilalui kendaraan dan harus menunggu proses pembersihan. Terima kasih telah menonton!